Halo guys, apa kabar semua? Saya harap anda semua sehat dan selamat. Dan pada 2 jam yang lalu, kita dikejutkan dengan 1 gempa bumi yang kuat dengan Magnitude 7.0 di mana ia terletak di Miyagi, Jepun. Dan pada video kali ini, kita melihat kesan gempa bumi yang kuat berlaku di Jepun ke atas Asia Tenggara melalui seismograf. So guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya anda mendapat info terkini tentang gempa bumi yang berlaku di seluruh dunia, terutamanya Asia Tenggara. So, kita tengok seismograf yang berada di Guam terlebih dahulu. Bagaimana gempa bumi itu memberi kesan kepada kita. So guys. Oke guys, ini adalah seismograf yang berada di Guam. Di mana yang anda lihat sekarang, nombor 3 itu adalah gempa bumi yang berlaku di Jepun dengan Magnitude 7.0. Di Guam, dikesan gempa bumi tersebut pada jam 9.00, lebih kurang 9.15, begitu. Di mana gempa bumi yang berlaku di Jepun pada jam 9.00, lebih kurang 9.00, lebih kurang 9.15, begitu. Di Guam. So, ini di Guam guys. Dan kita lihat di bahagian Taiwan, dan seterusnya ke Filipina, dan seterusnya ke Indonesia, Malaysia, dan yang stesen yang berada di Laut Andaman. So guys, kita lihat di Taiwan terlebih dahulu. Oke guys, ini adalah seismograf yang berada di Jepun. Sorry, yang berada di Taiwan, di mana saya ambil dari seismograf, ada beberapa stesen, tapi saya ambil salah satu yang paling dekat dengan, yang berada di Taiwan. Di mana kita lihat pada seismograf ini, yang nombor 2. Dia dikesan pada jam 9.15, lebih kurang begitu. Itu gempa bumi yang berlaku di Jepun dengan begini itu, 7.0. Oke, seterusnya kita lihat seismograf yang berada di Filipina, di Davao. Oke guys, ini adalah seismograf yang berada di Davao, Filipina. Di mana stesen ini juga mengesan gempa bumi yang berlaku di Jepun, yang ditandakan nomor 2. Dan ia dikesan pada lebih kurang 9.18. Dan kejadian gempa bumi 7.0 itu berlaku pada 9.9. 4-5 saat. So guys, ini di bahagian Davao, Filipina. Dan kita lihat di bagian, di bagian Malaysia. So, ini adalah seismograf yang berada di Lahadatu, Malaysia. Yang terletak di negeri Sabah. Di mana stesen ini juga mengesan gempa bumi yang berlaku di Jepun dengan Magnitude 7.0. Di mana ia dikesan pada jam 9.17, 9.18. Lebih kurang begitu guys. Dan kejadian gempa bumi di Jepun pada jam 9.9. So guys, ini di bagian Malaysia dan kita lihat di bagian Laut Andaman dan juga di bahagian Sumatera. Ada seismograf di sana akan dapat mengesan gempa bumi yang berlaku di Jepun. So guys, kita lihat. Jadi, ini guys adalah seismograf yang berada di Kepulauan Andaman. Di mana yang anda lihat, nombor 2 itu adalah gempa bumi yang bermagnitude 7.0 yang berlaku di Jepun. Di mana ia berlaku lebih kurang 7.18. Ah, sorry, 9.18. Ya, dikesan oleh seismograf yang berada di Laut Andaman. Dan kita lihat seismograf di Indonesia yang terletak di Parapat. Oke guys, ini adalah seismograf yang terletak di Parapat Sumatera. Di mana nombor 2 itu adalah gempa bumi yang berlaku di Jepun. Lebih kurang ia dikesan 9.15. Ah, sorry, 9.18. Dan ini di Parapat dan kita lihat seismograf di bahagian lain di Indonesia. Adakah grafnya seperti ini atau tidak. So guys, ini seismograf yang terletak di Pulau Jawa. Di mana tiada sebarang aktiviti gempa bumi yang dikesan yang terjadi di Jepun pada graf ini. Dan kita lihat graf ini tiada sebarang pergerakan atau tindak balas daripada gempa bumi yang berlaku di Jepun. Dan kita lihat seismograf yang lain di stasiun yang lain. So guys, ini gempa bumi yang berada di stasiun di Papua New Guinea. Di mana stasiun ini mengesan gempa bumi yang berlaku di Jepun yang bernombor 2. Di mana ia dicatat pada seismograf ini pada 9.18. Lebih kurang begitu mereka dapat kesan gempa bumi yang berlaku di Jepun. Dan sebelum ini terdapat 2 stasiun gempa bumi di Indonesia. Tidak dapat mencatat gempa bumi yang berlaku di Jepun. Tetapi melalui seismograf ini kita dapat menilai dan kita dapat mengetahui bahwa gempa bumi di Jepun akan memberi kesan kepada Asia di bahagian tengah. Terutamanya China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Nepal dan seterusnya memberi kesan kepada Asia Tenggara. Terutamanya di bahagian Myanmar hingga ke Pulauan Andaman, hingga ke Sumatera dan hingga ke bahagian Papua. Begitu juga di bahagian dari Filipin hingga ke Papua juga. Kerana kita lihat gempa bumi ini sebaran tenaganya melalui salah satu melalui China, Mongolia, Kyrgyzstan, seterusnya ke Nepal dan kemudian ke Myanmar, ke Kepulauan Andaman, Sumatera, Pulau Jawa dan seterusnya berakhir di bahagian Laut Bandar. Dan seterusnya salah satu aliran sebaran tenaganya melalui Taiwan, Filipin dan akhirnya sampai di bahagian Kepulauan Maluku dan Sulawesi. Ataupun salah satu dia melalui kawasan bahagian sesaran ini hinggalah ke Guam dan Kepulauan dan akhirnya sampai ke bahagian Papua. Dan saya jangkakan kemungkinan akan berlaku gempa bumi yang berukuran 6.0 di bahagian terutamanya, bahagian Filipin di Luzon, di Mindanao bahagian ini, 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 hinggalah ke Maluku dan hinggalah ke Sulawesi. Begitu juga di bahagian Laut Bandar dan juga bila kita lihat di Sismograf, kawasan seperti Sumatera dan Kepulauan Andaman kemungkinan akan mengalami satu gempa bumi yang bermagnitude 6.0 ke bawah. Dalam masa beberapa hari di masa akan datang. Begitu juga di bahagian Kepulauan Jawa hinggalah ke Timur Leste. So guys, itu sejala... Itu sejala yang saya dapat informasi tentang gempa bumi yang berlaku pada hari ini apabila kita mendengar atau informasi tentang gempa bumi yang berlaku di Jepun dengan magnitude 7.0. So guys, saya harap info ini berguna kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya anda mendapat info terkini tentang gempa bumi yang berlaku di seluruh dunia terutamanya Asia Tenggara. So guys, itu saja dari saya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi